Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini Oke kali ini saya akan membagikan penyebab dan cara mengatasi playstore tidak bisa dibuka Jika aplikasi playstore di hp kalian ngalami error tidak bisa dibuka ya Nah disini akan saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya Jadi langsung aja tonton dan simak video berikut sampai selesai Oke teman-teman kita masuk ke pengaturan hp kita terlebih dahulu Nah disini kita cari penyimpanan ya Baik kita cari penyimpanan lalu kita bersihkan dulu untuk penyimpanan sampah di hp kita Jadi banyaknya sampah yang ada di hp kita bisa menyebabkan beberapa aplikasi tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan normal ya Biasanya hal ini disebut dengan bug ya teman-teman atau bug Nah kalau sudah kita bersihkan kemudian kita tinggal menuju ke setelan aplikasinya Baik kita menuju ke setelan aplikasinya kita masuk ke manajemen aplikasi dan cari aplikasi playstore Baik supaya lebih cepat kita ketik saja google ya google playstore ini dia aplikasinya Kemudian kita masuk di bagian penyimpanan dan caceh Hapus caceh sekaligus hapus penyimpanan ya Untuk hapus penyimpanan playstore ini sendiri tidak terjadi masalah ya Kalau kita hapus maka nanti kita bisa langsung membuka playstore dan tanpa harus masukkan email ataupun masukkan akun google Nah kemudian kita masuk di bagian izin Untuk izin aplikasinya disini pastikan semua telah diizinkan Diizinkan semuanya Kalau sudah kita bisa kembali ke beranda untuk membuka playstore Oke kita kembali ke beranda Baik kita cari playstore teman-teman Nah ini dia untuk playstore nya kita klik buka Baik kita tunggu beberapa saat untuk membuka playstore kembali Nah disini agak lama ya Karena tadi dihapus penyimpanan atau hapus data Dan sekarang untuk playstore nya telah berhasil dibuka kembali Jika beberapa cara tadi belum berhasil Kalian bisa lakukan langkah terakhir ya Yaitu dengan cara merefresh hp kita Dengan cara merestart Tekan tombol power on off beberapa saat Sampai muncul seperti ini ya Matikan daya dan mulai ulang Nah kalian klik saja mulai ulang Atau tekan mulai ulang Setelah di klik mulai ulang Maka hp kita akan mati Dan secara otomatis akan menyala kembali Jadi tunggu sampai hp nya nyala Kalau sudah nyala kita buka lagi playstore di hp kita Baik ya teman-teman sekian dulu untuk videonya Mudah-mudahan bermanfaat Jika berhasil jangan lupa like dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya